Di video sebelumnya, kita sudah tentas membahas distribusi peluang diskret. Kali ini, saya akan membahas distribusi peluang kontinu. Sebenarnya, distribusi probabilitas kontinu ini masih banyak jenisnya, selain tiga jenis ini. Masih ada distribusi gamma, distribusi beta, dan ada juga distribusi chi kuadrat. Oke, tapi untuk bab ini, kita batasi menjadi hanya distribusi uniform dan eksponensial. Sementara distribusi normal akan dijelaskan menjadi satu bab tersendiri. Oke, jadi kali ini saya akan jelaskan mengenai distribusi uniform atau distribusi seragam. Dari namanya, kenapa dinamai distribusi seragam? Ini karena situasi semua nilai dalam selang atau interval tertentu itu punya peluang yang sama untuk muncul. Oke, jadi di sini kita akan bermain dengan interval. Interval A sampai dengan B. Oke, nanti X-nya akan berdistribusi uniform. Jadi notasinya di sini X berdistribusi uniform, A, B. Dengan fungsi padat peluang atau PDF sebagai berikut. Oke, sementara untuk rata-ratanya atau min, ini adalah B tambah A per 2. Dan untuk variancenya, ini adalah B min A kuadrat dibagi 12. Oke, langsung saja. Contoh pertama, kita punya variable acak yang berdistribusi uniform dalam interval 2,7. Jadi A, B-nya adalah 2,7. Ketika ditanya berapakah nilai peluang ketika X-nya lebih dari sama dengan 4 dan P ketika X-nya berada di antara 3 dan 5,5. Berarti di sini karena kita punya intervalnya saja, sementara kita belum punya PDF-nya, kita bisa bentuk PDF-nya. Karena PDF-nya bentuknya adalah fx sama dengan ini piecewise defined function atau fungsi banyak aturan. Ini adalah 1 per B min A, jika A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, dan 0 untuk X lainnya. Karena di soal kita tahu nilai A dan B-nya, yaitu A-nya 2 dan B 7, maka kita bisa membentuk PDF untuk soal contoh satu ini. Jadi fx-nya adalah 1 kurangi 7 min 2. Gitu ya, oke, jadi 1 per 5 untuk X-nya ada di antara 2 dan 7. Dan 0 untuk nilai X lainnya. Ketika ditanya berapa nilai peluang ketika X-nya besar sama dengan 4? Oke, sebenarnya ini adalah integral karena X besar sama dengan 4, berarti ini 4 sampai dengan tahinga ya. Oke, dari fx diintegralkan terhadap X. Ini kita pecah dari 4 sampai dengan 7. Karena di sini terdefinisinya hanya diselang 2 sampai 7. Oke, fx-nya adalah kita punya 1 per 5, dx, ditambah integral 7 sampai tahinga. Ini juga. Oke, ini fx kebetulan jika selangnya dari 7 sampai tahinga, maka fx di sini adalah 0. 0 dx. Oke, yang ini berarti hasilnya 0. Kita tinggal integralkan. Integral 1 per 5 terhadap X adalah 1 per 5X dengan batas 4 sampai dengan 7. Jadi ini 1 per 5, X-nya 7. Dikurangi X yang kedua adalah 4. Ya, ini adalah batas atas, yang ini batas bawah. Sehingga kita dapat peluang untuk X besar sama dengan 4 adalah 3 per 5. Oke, untuk yang ini kalian bisa mencoba sendiri. Oke, next. Contoh kedua. Kita punya variable acak X berdistribusi uniform dalam interval A, B. Oke, kemudian eksponen, sorry, ekspektasi X-nya adalah 10, dan varian X-nya adalah 12. Oke, tadi ekspektasi X itu adalah nilai rata-rata atau mu, ini adalah 10. Sementara varian X atau notasinya adalah sigma kuadrat, ini 12. rata-rata untuk distribusi uniform adalah B plus A dibagi 2, sama dengan 10. Sementara varian X-nya adalah B min A kuadrat dibagi 12, sama dengan 12. Ini kita kali dengan 2, berarti ini 20. Dan untuk yang ini, B min A kuadrat sama dengan 144. Kita punya 2 nilai B min A di sini. B min A bisa saja 12, atau B min A bisa min 12. Oke, jadi ada 2 nilai untuk B min A. Karena kita punya 2 persamaan dan kita mau mencari nilai A dan nilai B, ini kita pakai eliminasi tentunya. B plus A sama dengan 20, kita gunakan yang persamaan pertama dulu. B min A sama dengan 12. Ini kita eliminasi variable B, sehingga B-nya hilang. A kurangi A kurangi min A, berarti 2A, ini 8. Sehingga A-nya 4, dan B-nya adalah 16. Ini adalah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, B tambah A sama dengan 20. Saya pakai persamaan kedua ini, B min A sama dengan min 12. Kita eliminasi nilai B, berarti ini 2A sama dengan 32. A-nya yang 16, dan B-nya 8. Maaf, B-nya 4. Dari sini, karena kita punya 2 kemungkinan untuk nilai A dan B, manakah nilai yang memungkinkan? Oke, interval ini, A, B, ini adalah suatu interval dengan syarat nilai B harus selalu besar daripada A, karena interval ini berhubungan dengan garis bilangan, di mana bilangan-bilangannya terurut dari kecil ke besar. Sehingga nilai A dan B yang mungkin adalah A sama dengan 4, dan B-nya 16. Oke, jadi sekian penjelasan untuk distribusi uniform atau distribusi seragam. Sampai ketemu di video berikutnya.